Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Hari ini rencana saya mau buat opor ayam Dibilang opor ayam, teh ada DP bawang goreng Dan saya pakai cabai rabit Seharusnya cuma pakai cabai merah keriting Bisa juga atau ricah jawa Mau dibilang ayam buku kemangi Dia punya kemangi, teh ada ya Dan dia punya daun kunyit teh ada Jadi kita lihat ini akan jadi seperti apa Menu makan malam Daun lemon, daun salam Di sini jahe, lengkuas Daun pondan, serai Sama daun bawang Ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit Tiga biji sama kemiri, dua Saya goreng, kong saya tumbuh Tidak terlalu halus teman-teman ya Dan di sini ada kunyit bubuk Ada ricah jawa sama ketumbar teman-teman ya Dan di sini ada santan Ini yang made in Vietnam Yang aslinya made in Thailand Tapi karena ayamnya cuma hampir 400 gram Saya pakai yang 250 ml santan Jadi ini dia punya ayam Yang merek label Ruch Tadi DP harga ini 100 ribu lebih Hampir 9 euro teman-teman Padahal cuma sedikit begini ya Karena dia ayam yang terbaik Terus ini saya sudah campur perasan Air lemon teman-teman Jeruk nipis ya teman-teman Terus sama garam Biar dia punya rasa anyer itu hilang Dan di sini saya memasak pakai minyak isio nomor 4 teman-teman Yang terbuat dari bunga matahari Seperti ini Langkah pertama teman-teman Kita hidupkan Confornya Sudah hidup teman-teman Lalu kita masukkan minyak teman-teman Sesuai selera teman-teman ya Mau suka banyak kek Sedikit terserah Anda Kita tunggu sampai panas teman-teman minyaknya ya Nah teman-teman Yang berbeda di sini Kalau cara-caranya orang menado yang diajarkan kepada saya itu Yang kita masukkan pertama itu adalah serai teman-teman ya Lalu masuk daun lemon teman-teman Daun salam Ini daun pondan Serai Jahe Seperti ini teman-teman Ya kan Lalu saya masukkan Bumbu yang sudah diulek teman-teman ya Ini ala Dinsanson teman-teman ya kan Dinsanson di Paris Pokoknya teman-teman Sampai bumbunya benar-benar Matang teman-teman ya Biar tidak ada bau-bau anyer Nanti sedikit lagi Baru saya akan masukkan kunyit teman-teman Sekarang teman-teman Saya akan masukkan kunyit Secukupnya saja Ya Kira-kira saja teman-teman ya Diperkirakan Terus ketumbar masuk Diperkirakan juga Sesuai selera teman-teman ya Terus Rica jawa Sesuai selera Lalu saya akan Aduk lagi teman-teman Kemudian langkah selanjutnya teman-teman Saya akan masukkan Ayam Yang sudah saya lumuri dengan Jaruk nipis Sama garam Ya teman-teman Seperti ini Lalu saya aduk teman-teman Aduk hingga merata dan biarkan Minyak-minyak yang Dalam ayam ini Minyaknya keluar ya Minyak dari ayam itu sendiri teman-teman Orang bilang Orang bilang Apa Kasih mati darah begitu dang Jadi sebenarnya Kalau kalian ingin Kalian bisa goreng Hanya sebentar ayamnya Sebentar saja Tapi kalau saya tidak perlu ya Seperti ini saja Teman-teman di saat minyak ayamnya Sudah keluar Saya tuang Santan Jadi teman-teman yang Ukuran 250 mil Saya pakai yang Brand Aroidi Yang terbaik Lalu teman-teman Saya tuang Penyedap Yamasa kurasa ayam Tapi ini tidak semua Teman-teman ya Hanya sedikit saja Lalu Saya masukkan garam teman-teman Secukupnya saja Ya Karena kita hanya berdua Teman-teman Lalu teman-teman Saya tuang air Secukupnya Dan sampai bertemu Mungkin 30 atau 45 menit Kemudian teman-teman ya Pokoknya sampai ayamnya masak Ini penampakan Ayamnya teman-teman Dan ini Saya sudah tuang Daun bawang Ini Saya pindahkan ke tempat Yang lebih kecil teman-teman ya Karena ayamnya sedikit Ini penampakan ayamnya teman-teman Sekarang saya mau angkat Dan Konfornya saya sudah matikan Ya teman-teman Jadi seperti ini Penampakan Ayamnya Dia punya daun bawang Masih segar Teman-teman ya Dan ini adalah Makan malam kita Teman-teman Dan Kita minta Om Bule untuk Memberi Nilai teman-teman ya Apakah dia suka Atau Tidak suka Atau biasa saja Nah teman-teman Sekarang Om Bule harus Mencoba Masakan ini ya Saya sudah siapkan Nasinya Dan ayamnya Beserta Anggur merah ya Kita dengarkan Apa pendapat Om Bule Like it Enak Enak Very-very enak Or no From one to ten Please Oke Yeay Terima kasih Om Bule Sudah memberikan nilai delapan Untuk masakan kali ini Nine Nine Oke Sembilan Yeay Thank you Papa Hmm Olalah Kalian bisa lihat itu Om Bule makan Teman-teman Hmm Enak Ya ada Daun ponan tadi Atau daun sarang Hmm Don't forget to Subscribe Yeay Like and comment Say bye-bye Teman-teman Bye-bye Teman-teman Bye-bye Teman-teman Hehehe